Di sini, kita harus menentukan nilai Y dari persamaan yang dimaksud. Pada soal, kita memiliki operasi mutlak dari Y kuadrat dikurangi 10Y ditambah 20 sama dengan 4. Dalam matematika, nilai mutlak dari bilangan real X adalah nilai non-negatif dari X tanpa memerhatikan tandanya positif atau negatif. Mutlak X sama dengan X jika X lebih dari atau sama dengan 0, atau mutlak X sama dengan minus X jika X kurang dari 0. Dari definisi, kita bisa tulis Y kuadrat dikurangi 10Y ditambah 20 sama dengan 4, dan Y kuadrat dikurangi 10Y ditambah 20 sama dengan minus 4. Untuk Y kuadrat dikurangi 10Y ditambah 20 sama dengan 4, maka kita bisa pindahkan angka 4 ke ruas kiri sehingga Y kuadrat dikurangi 10Y ditambah 16 sama dengan 0. Kita tulis dalam bentuk akarnya sehingga dalam kurung Y dikurangi 2 dikali dalam kurung Y dikurangi 8 sama dengan 0, sehingga Y sama dengan 2 atau Y sama dengan 8. Untuk Y kuadrat dikurangi 10Y ditambah 20 sama dengan minus 4, maka kita bisa pindahkan angka minus 4 ke ruas kiri sehingga Y kuadrat dikurangi 10Y ditambah 24 sama dengan 0. Kita tulis dalam bentuk akarnya dalam kurung Y dikurangi 4 dikali dalam kurung Y dikurangi 6 sama dengan 0, sehingga Y sama dengan 4 atau Y sama dengan 6. Sehingga angkota himpunan nilai Y yang memenuhi persamaan pada soal adalah 2, 4, 6, 8. Maka jawabannya adalah C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.